Usul hak angket kecurangan pemilu tak direspons pimpinan DPR di rapat paripurna. Pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan soal usulan hak angket DPR RI untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Padahal, dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 4 di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 5 Maret, sejumlah anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PDIP mengusulkan penggunaan hak tersebut. Wakil Ketua DPR Sufi Dasco Ahmad menjelaskan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Dalam interupsi di paripurna itu kan kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi dan kita lihat misalnya hak angket. Ujar Dasco, kenapa kemudian rapat kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain karena hak angket kan ada mekanismenya. Sambung politikus Gerindra ini. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasco yang memimpin rapat paripurna hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan tentang tingginya harga beras. Ia menyebutkan pimpinan DPR, Komisi 4 DPR RI, dan Menteri Pertanian pekan depan akan mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Jadi saya tadi lebih menanggapi masalah misalnya tadi kekurangan beras, tadi langsung kita carikan solusinya dan bicarakan dengan pemerintah, tutur dia. Diketahui pengajuan hak angket diwacanakan oleh sejumlah partai politik yang mendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Wacana ini muncul setelah hasil pemilu menunjukkan Paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Unggul dalam proses hitung cepat. Empat parpol yang terus menyuarakan penggunaan hak tersebut adalah PKS, Partai Nasdem, PKB, dan PDIP, wacana penggunaan hak angket sendiri disampaikan pertama kali oleh Ganjar. Kemudian Anies menyebutkan tiga parpol yang ada di belakangnya siap mendukung usulan tersebut. Terima kasih telah menonton!